hai oke Halo teman-teman kembali di channel holyboy di video kali ini gua masih tahu tutorial cara install mod aksesoris kepolisian di game GTA 5 kalian Nah kalau kalian lihat nih gua udah nambahin aksesoris face atau rompi anti peluru polisi ya guys ya nih udah ada ada tempat pistolnya tempat borgol aksesoris-aksesoris lainnya helm juga nih udah ada face lightnya dan masih banyak lagi pilihannya gesya langsung aja di sini untuk tutorial installnya ada di akhir video langsung aja ya di sini gua pencet F11 untuk copy menu langsung kuadrok dan disini kita bisa pilih banyak banget ya aksesorisnya nih kalian bisa lihat satu persatu nih helmnya dulu nih ada yang kayak kayak gini modelnya gini terus juga yang kini nih yang anti huru hara nih kalau misalkan demo-demo nih helm helm kayak gitu ini banyak banget pilihannya ya ada 200 ya saya gesya silahkan kalian tinggal pilih-pilih saja ini banyak banget motifnya sampai yang aneh-aneh juga ada guys Oke ini juga helm-helm polisi Indonesia nih mantep uh ini ada face like buat gini guys jadi lebih seru ya main GTA limanya nah ini dia helm helm polisi Indonesia nih kayak gini nih gua udah bikin dua Oke langsung aja di sini kita cari yang lainnya ada uperskill terus celananya ya celananya juga bisa dirubah nih kalian bisa pilih-pilih ini sesuai sesuai yang kalian inginkan silahkan kalian cocok-cocokin aja guys sekalian cocok yang gini boleh atau cocok yang gini yang ada banyak warna biru nah ini atau gimana terserah kita ganti dulu sepatunya nih nah sepatunya nanti bakal kayak gini banyak banget pilihannya ya gesya terus ada armornya disini kalian bisa rubah nih nah ini banyak sekali armor-armornya yang ada HT nya disini tuh banyak guys jadi kalian kalau main LSPDFR itu bakalan lebih seru guys nih eh mantep udah full face kayak gini cuman sayangnya ini masih versi yang polisi luar negeri ya kalau kalian mau yang bahasa Indonesia ya kalian bisa cek di holyboy shop Oke langsung aja disini gua kasih lihat ya untuk skin yang brimopnya nah ini dia seperti ini game yang brimopnya silahkan kalau kalian mau ada di holyboy shop ada di Instagram atau di deskripsi video ini ya guys ya Nah ini juga disini masih banyak pilihan lagi ya ini cuma contoh sini kita edit aja nah ini untuk helmnya nih ada dua tipe yang pertama yang yang ini kodenya kalian ingetin ya ini 137 ya 137 136 apalagi nih fansnya celananya pakai yang 38 tapi kalian bisa custom bebas sesuai yang kalian inginkan kalian mau pakai yang mana guys nah ini kayak tim Prabu banget nih tapi ininya brimop Hei mantap ya dan disini sepatunya ya bisa disesuaikan terus juga ada pagi aksesoris aksesoris itu kalian bisa lihat ke bawah nih kayak tempat pistol sama tempat peluru-peluru tuh dibawah gua pakai yang nomor mana tadi nah ini pakai yang enam atau pakai yang tujuh ya guys ya biar ada tempat pistolnya bisa ke sebelah kanan kayak gini terus disini ada armor nah ini ini armor yang Indonesia ada dua guys yang pertama di 42 nih nah ini 42 kalian bisa lihat armornya tim Prabu guys untuk belakangnya disini tulisannya polisi mantep ya di sebelah bed kanan bed kiri ini ada tulisan polisi lahma logo Apollo Jabar ya sini logo Indonesia di depannya ada tulisan tim Prabu dan logo klub Prabu Oke satu lagi yang tadi nih nomor 54 polisi gini belakangnya brimop guys tetap ya Nah sekarang kita coba ganti bajunya di top ya Nah ini sebenarnya banyak nih ya ini ada warna abu-abu ya abu-abu warna coklat tapi coklatnya coklat apa disebutnya ya krem gitu nah disini kayak gini ini tulisannya polisi sebelah kanan terus juga sama logo Indonesia dan sebelah sini polisi Bolda Jabar guys lanjutnya disini polisi yang warna hitam nih baju yang warna hitam kayak gini Oke dan sebenarnya ini masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan untuk yang Indonesia nya cuman segitu aja ya enggak terlalu banyak karena sedikit agak ribet untuk merubah-rubah gitunya nah ini dia nih kalian bisa custom game sesuai yang kalian inginkan Nah kalau ini tipe yang untuk Prabu aja tuh ngebrimop guys kita ke tutorial installnya let's go Oke jadi pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya ntar gue cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download tegesa ini IOP Cloud spec nah ini ada contohnya nih kalian bisa nambah aksesoris pinggang seperti tempat peluru kayak gini sama baju-baju outfit yang keren gini Oh ya bisa kalian lihat contoh-contohnya nih tapi ini untuk polisi Amerika guys nah ini termasuk helm dan face like seperti ini berisalannya keren ya mantep ya jadi sangar dan lebih keren kalian kalau jadi polisinya guys gua juga nyediain untuk kalian yang pingin ya face nya atau rompi anti peluru versi di brimop indonesianya tapi ada di holyboy shop nih gua kasih tahu caranya kalian pergi ke holyboy shop nanti di sini kalian pilih ya modnya yang kalian inginkan lanjut di sini kalian tinggal masukin nama sama email kalian hati-hati email jangan sampai salah kalian masukin lanjut di sini pergi ke metode pembayaran ya ada pembayarannya banyak banget silahkan kalau kalian sudah bayar nanti otomatis mod akan dikirim melalui email oleh sistem dari sosial bus itu sendiri Oke ini untuk yang polisi Indonesia atau rompi anti peluru yang indonesianya guys Nah untuk yang ininya kita kembali lagi ini gratis ya silahkan kalian tinggal download this file ini gratis tapi syaratnya kalian harus install dulu yang namanya eop menu ini yah linknya ada di deskripsi kalian install dulu eop menu yang ini guys eh setelah kalian download nanti ada satu file seperti ini dan gua juga disini nyediain langsung tutorial cara install si yang brimop indonesianya nih ada di sini langsung aja cara installnya gampang banget buka yang namanya Open IV lanjut ke GTA 5 Windows tunggu sampai Open IV ini terbuka nah selama ini terbuka jangan lupa edit modenya di on-in dulu guys Nah setelah di on kalian bisa buka si eop cloud packnya ya kalian tinggal buka gini lalu disini file nah disini sebenernya udah ada cara installnya silahkan disini kalian bisa mau baca-baca ya atau mau lihat langsung video ini pergi ke file ya dan disini di Open IV nya gampang banget pergi ke mods terus update x64 DLC pack nah disini pergi yang namanya ke eop eop kenapa disini ada eop karena gua udah install namanya muat menu yang tadi gua kasih tahu kalian download dulu eop menu install dulu baru bisa lanjut ke yang ini guys buka eop terus dlc rpf terus x64 terus disini eop component patch rpf kalian buka dan sini kalian pergi ke main ya langsung kalian drag and drop semua file ini ke dalam sini guys Oke ini udah beres kalian back dan ini untuk aksesoris nah aksesoris ini apa ada aksesoris pinggang ya sama helm-heleman nah kalian disini udah kayak gini ya kalian tinggal back pergi ke eop component patch tapi ada P nya disini kalian buka nah kalian tinggal drag and drop yang ini guys yang aksesoris tes ini sebenernya sudah beres ya kalau kalian mau yang gratisan ini saya sudah beres tapi polisinya Amerika Nah kalau kalian pengen aksesoris polisi Indonesia bisa cek di holyboy shop dan ini file-nya kayak langsung aja kita buka kasih tahu cara installnya langsung ke baju polisi Indonesia by holyboy Pak disini sebenarnya ada cara installnya silahkan mau kalian baca atau tonton video ini lanjut ke baju ya baju seperti ini nah cara installnya ini sama seperti tadi ya balik lagi gua kasih tahu ke mod terus ke update x64 dlcpec lanjut disini cari yang namanya eop ini buka lanjut ke dlcpec lalu ke sini x64 lalu eop component patch ini kalian buka dan pergi ke baju dan kalian drag and drop ke dulu semua file ini ke dalam sini guys Oke udah gitu kita back lanjut kalian pergi ke helm ya nih kalian buka yang helm dan disini kita back pergi yang eop component patch yang ada P ini rpf nih kalian buka tinggal drag and drop aja ini kesini guys Oke insalnya cukup segitu ya sangat simpel banget jangan lupa like comment subscribe bye bye yow